Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel Alur Cerita Film Di video kali ini, gue akan menceritakan alur film yang berjudul Champion 2018 Dan film ini dibintangi oleh Don Lee Film ini berkisah tentang perjuangan seorang anak yatim yang ditelantarkan orang tuanya di negara Amerika Sampai akhirnya, dia berhasil membuktikan bahwa dia mampu menjadi seorang juara dunia Dan dikenal banyak orang Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita masuk ke alur ceritanya Film dimulai dengan memperlihatkan security bernama Mark Yang sedang berjaga di sebuah bar Bersamaan dengan itu, seorang pemuda bernama Jin Ki membuat kerusuhan di sana Yang ternyata, Jin Ki adalah teman dari Mark Jin Ki memohon kepada Mark untuk bermain satu game untuknya Karena ia tidak bisa pulang ke Korea dengan tangan kosong Karena kasihan, Mark pun menuruti permintaannya dan dia pun adu panco di dalam bar tersebut Terlihat Mark cukup mudah memenangkan pertandingan panco tersebut Namun masalahnya, mereka dan bosnya tidak menerima kekalahannya Sehingga terjadilah sedikit baku hatam di sana Sedangkan Jin Ki melarikan diri bersama uangnya dan berjanji akan menghubungi Mark setelah tiba di Korea Akibat kejadian tersebut, Mark dipecat dari sana Karena telah mempermalukan pemilik bar Mark yang kesal karena dipegang-pegang ia pun memelitir tangan si bos Dan berlalu pergi Setelah itu, ia bekerja sebagai keamanan di sebuah supermarket Yang membuat ia selalu mengantuk karena tidak terbiasa Di saat itu, Jin Ki menghubunginya dan menyarankan untuk kompetensi panco di Korea Dan hadiahnya pun cukup besar Setelah berpikir sesaat, akhirnya Mark memutuskan untuk pergi ke Korea Karena itu adalah peluang mas dan mungkin akan merubah nasibnya Karena sebenarnya Mark merupakan atlet panco yang telah mendapatkan banyak mendali Setibanya di Korea, Mark dijemput oleh Jin Ki dan membawanya ke tempat makan Di sana, Mark makan dengan lahapnya hingga menghabiskan beberapa porsi Lalu Jin Ki meminta maaf untuk mendekati seorang mahasiswa olahraga bernama Jeansu Agar ia bisa mengikuti kompetisi Setelah itu, Jin Ki mengajak Mark keliling Korea untuk bersenang-senang Di malam harinya, Mark beristirahat di sebuah hotel Di sana terdapat sebuah ponsel yang menunjukkan alamat ibunya Di lain sisi, Yu Chan bersama tangan kanannya yang bernama Kim Sedang mengagih uang keamanan di sebuah pasar Di sana terlihat juga Jin Ki yang memantau mereka Dan kemudian ia berpura-pura menjadi seorang pebisnis Hal tersebut bertujuan agar Yu Chan mau bekerjasama dengannya Akan tetapi, ia malah digantung terbalik oleh mereka Kemudian, Jin Ki menceritakan tentang Mark yang merupakan atlet panco terbaik Dan semua kelebihannya Sehingga membuat Yu Chan tertarik Mereka pun sepakat untuk bekerjasama Tapi mereka harus menaati peraturan Yu Chan Keesokan harinya, Mark pergi ke alamat ibunya Setibanya di sana, ia tampak kebingungan Setelah melihat kedua anak kecil yang ternyata itu adalah rumah mereka Di saat yang bersamaan, Jin Ki menelponnya dan ingin bertemu dengan Mark Sehingga, ia pun segera pergi dari sana Kedua bocil ini bernama Jun He dan sang kakak bernama Jun Kak Mereka melapor kepada ibunya yang bernama Su Jin Kalau ada seorang pria besar yang datang ke rumahnya Di malam harinya, Jin Ki membawa Mark bertemu dengan Yu Chan Dan di saat pertemuan pertamanya tersebut Yu Chan dengan berani mengatakan imut kepada Mark Hal tersebut membuat Mark kesal Sehingga hampir saja dia memukulnya Singkat cerita, pertandingan dimulai Di sana, Mark mampu mengalahkan dua pertarung dengan cukup mudah Seorang investor bernama Sinyo tampak senang Karena hal ini bisa memperoleh banyak keuntungan Saat di hotel, Jin Ki memberitahu Mark Kalau di pertandingan selanjutnya Ia harus salah di babak kedua Karena itu adalah kesepakatannya Keesokan harinya, Su Jin melihat foto Mark saat kecil bersama ibunya Sedangkan Mark sendiri kembali mendatangi alamat ibunya Yang kemudian dia diketahui Jun He Di sana, Mark menanyakan Lee Jun Suk yang ternyata adalah nenek mereka Beberapa saat kemudian, Mark mengikuti Su Jin hingga sampai ke tokonya Tak lama kemudian, ia digagetkan dengan kedatangan Jin Ki Lalu Jin Ki berniat untuk menghampiri wanita tersebut Namun Mark membawanya pergi dari sana Padahal Su Jin telah melihat mereka berdua Kemudian di saat mereka makan Jin Ki berulang kali mengingatkan Mark Kalau nanti ia harus kalah di babak kedua Karena sudah perintah dari Yu Chan Pertandingan pun dimulai Mark berhasil memenangkannya Dan di saat itu juga Ia melihat Su Jin yang dikasari Yu Chan Alhasil, Mark kembali memenangkan pertandingannya di babak kedua Karena kesal dengan Yu Chan Hal ini membuat Yu Chan kesal Karena Mark tidak mengikuti peraturannya Lalu ia pun menghadang Mark Namun Mark yang tidak pandang bulu Ia pun mendorong Yu Chan tanpa rasa takut sedikit pun Setelah itu, Jin Ki menemui Su Jin Dan di saat bersamaan Yu Chan beserta anak buahnya menghajar Jin Ki Beruntung Mark segera datang Dan langsung menghajar mereka semua Dengan cukup mudah Tak lama kemudian Polisi datang dan langsung membawa mereka berdua Meskipun Jin Ki menjelaskannya berulang kali Kalau mereka berdua tidak bersalah Dan bahkan ia juga menjelaskan Kalau Mark adalah seorang atlet panco Polisi tetap tidak mempercayainya Sehingga terjadi adu panco di sana Untuk membuktikannya Beberapa saat kemudian Su Jin datang membawa identitas asli Mark Sekaligus foto masa kecilnya Saat bersama ibunya Su Jin mengatakan mereka adalah saudara dari ayah berbeda Dan pada akhirnya mereka pun dibebaskan Lalu Jun He mengajak Mark untuk tinggal bersamanya Kesokan harinya Jun He memegang telapak tangan Mark Yang menurutnya sangat besar Kemudian Mark juga membatu Jun Kak Membuka pintu yang macet Lalu Mark mendatangi foto masa kecilnya Saat bersama ibunya Yang membuat Mark teringat masa lalunya di sana Di saat itu Su Jin menasehati beberapa anak sekolah yang merokok Namun mereka malah melawan Beruntung Mark datang Dengan tubuh besarnya yang membuat mereka ketakutan Su Jin mengatakan kepada Mark Kalau ia merasa terganggu dengan keberadaannya Mark yang sadar diri pun segera pergi dari sana Namun saat di luar Ia bertemu dengan kedua orang penagi utang Dia meminta mereka segera pergi dari sana dengan baik-baik Tapi satu dari mereka malah nyolot Sehingga Mark memberikan sedikit pelajaran kepada mereka Melihat hal itu Anak-anak bertepuk tangan Dan mengajak Mark makan bersama Karena kasihan Mark pun tidak jadi pergi dari sana Karena dia ingin melindungi mereka Dari orang-orang penagi hutang Di saat itu Mark membuatkan makanan untuk mereka Namun anak-anak tidak menyukainya Karena memang tidak enak Kemudian Mark yang tidak mempunyai uang Mengajak mereka ke acara pernikahan Supaya bisa makan gratis di sana Di sisi lain Jin Ki menghubungi temannya Yang merupakan seorang wartawan Esok harinya Su Jin melihat kedua anaknya Yang tampak begitu senang Karena mendapat sebuah botol Di acara pernikahan tadi malam Beberapa saat Kemudian kedua penagi hutang kembali datang Namun saat melihat Mark Mereka langsung pergi dari sana Kemudian Mark tanpa sengaja Melihat Su Jin yang berganti pakaian Saat di luar Mark menghampiri kedua penagi hutang Yang masih berada di sana Di tempat lain Yu Chan membahas teman Kim yang bernama Pas Pas adalah seorang atlet panco Yang sekarang berada di penjara Dia menyugainya karena dia sangat kuat Dan suka menghancurkan tangan lawannya Kemudian Mark yang tengah santai Didatangi Jin Ki dan anak-anak Jin Ki memberitahu Mark Kalau ada turnamen baru di Busan Jin Ki sengaja mengajak anak-anak Agar membujuk Mark untuk pergi ke Busan Esok harinya Mereka semua pergi ke Busan Di perjalanan Su Jin bercerita tentang suaminya Yang tewas karena kecelakaan Di tempat turnamen Terlihat seorang atlet panco nomor satu di Korea Bernama Chow sedang bertanding Setibanya di sana Ternyata teman kameramen Jin Ki Telah bersiap di sana Di pertandingan itu Kameramen hanya berfokus kepada pertandingan Mark Dan pada akhirnya Mereka berhasil memenangkan pertandingan Dengan susah payah Karena Chow bukan hanya kuat Tapi ia tahu tentang teknik panco Setelah itu Mark makan bersama Dan bersenang-senang Sehingga Su Jin bahagia melihat anak-anaknya Yang menyukai Mark Di malam harinya Su Jin menghampiri Mark yang sedang sendirian Dan mengajaknya pergi ke makam ibunya Namun Mark menolaknya Karena ia masih beranggapan Kalau ibunya menelantarkan Mark Esok harinya Berita mengabarkan Tentang data diri Mark dulu sampai sekarang Yang memenangkan banyak mendali Di saat itu Jun Gak meminta sepatu kepada ibunya Namun Su Jin malah berpura-pura Mengangkat telepon Sebenarnya Su Jin ingin memberikan kejutan Tapi Jun Gak sudah keburu pergi dari sana Mark kemudian membawa sepatu tersebut Kepada Jun Gak Karena ia tidak ingin Jun Gak bersedih Singkat cerita Mark dan Jin Ki Pergi berobat tradisional Aku puntur Untuk penyembuhkan rasa sakit Di tangan Mark Setelah itu Jin Ki menemui ayahnya Yang sedang bekerja Sebagai security Jin Ki bercerita kepada Mark Kalau ayahnya dulu bangkrut Ditipu karena dulunya Mereka adalah orang kaya Di perjalanan pulang Seorang bocil terus memandangi Mark Sehingga Mark bertingkah aneh Yang membuat pegangan tangan Di bis itu putus Setibanya di rumah Mark membawakan ayam Untuk mereka Kemudian Jun Gak memberitahu Mark Kalau neneknya pernah mengiripkan email Sebelum meninggal Sedangkan Jin Ki sendiri Menemui Yu Chan Namun ia diusir Karena Yu Chan telah memiliki Pemain baru Bernama Paz Di sisi lain Mark yang tengah membaca email Dari ibunya Yang ternyata Soo Jin bukan adik kandungnya Soo Jin hanyalah orang lain Yang dianggap anaknya sendiri Oleh ibunya Mark Kesokan harinya Mereka pergi untuk liburan Namun perjalanan terhenti Karena pengendara lain Yang ugal-ugalan Hampir membuat mereka celaka Bukannya meminta maaf Pengemudi tersebut Malah mencacimaki Soo Jin Begitupun Jin Ki Setelah Mark keluar Pengemudi tersebut Menjadi ciut Dan meminta maaf Lalu membawa Mark Ke makam ibunya Di sana Mark mengatakan Kalau Soo Jin bukanlah adiknya Melainkan hanya orang lain Yang dianggap anak oleh ibu Mark Soo Jin mencoba untuk menjelaskan Namun Mark yang sudah terlanjur kecewa Karena merasa dibohongi Sejak saat itu Mark hanya berfokus Untuk berlatih agar bisa Menjadi juara pertama Beralih ke Jun Kak Dan adiknya Ia terus memikirkan Mark Sedangkan Soo Jin sendiri Tidak bisa berkata apapun Karena ia paham Dengan kesalahannya Yang telah dia perbuat Di lain sisi Mark pergi ke tempat kompetisi Yang membuat Jin Ki Sangat senang Mereka juga disambut oleh Geng Combo Di saat bersamaan Yu Chan datang Dan dengan yakin Pas pasti akan mengalahkan Mark Saat pertandingan akan dimulai Mark ditanya tentang ibu Dan keluarganya oleh wartawan Namun Mark hanya terdiam Beberapa saat kemudian Pertandingan pun dimulai Terlihat Mark dan Pas Mengalahkan semua lawannya Dengan begitu mudah Sedangkan Jun He dan kakaknya Berangkat ke pertandingan Tanpa sepengetahuan ibunya Di saat itu Investor Sinyo Mulai cemas Karena Mark terus Memenangkan pertandingan Lalu Yu Chan Menenangkannya Karena ia mempunyai Cara lain Yang ternyata Yu Chan telah Menyewuk Jin Ki Dengan uang yang sangat banyak Meski awalnya Jin Ki menolak Namun pada akhirnya Ia menerima uangnya Karena teringat Dengan hutang ayahnya Sementara itu Tangan Mark Sedikit cedera Namun ia terus Bertarung Supaya bisa Meraih gelar juara Saat istirahat Jin Ki memberitahukan Perihal penawaran Yu Chan Tapi Mark Malah meminta Jin Ki Untuk mengembalikan uangnya Karena ia telah berjanji Kepada anak-anak Untuk menjadi juara Sin beralih ke Jun He dan kakaknya Yang tidak diperbolehkan masuk Beruntung di sana Ada teman Su Jin Bernama Do Yun Yang membawanya masuk Sekaligus menghubungi Su Jin Kalau kedua anaknya Berada di pertandingan Su Jin pun segera pergi Menyusul mereka Di saat itu Mark sekilas melihat Kedatangan Jun He dan kakaknya Yang menyaksikan pertandingan Setelah itu Ia pun bertanding Melawan Chong Bu Yang membuat para juri Dan penonton Terkagum-kagum Karena baru kali ini Pengiket tangan Yang begitu kuat Putus oleh mereka Dan pada akhirnya Mark berhasil Mengalahkan Chong Bu Dengan bersusah payah Di saat itu Mark melihat Jin Ki Yang langsung pergi dari sana Ternyata Jin Ki Mengembalikan uang Sopokan Yu Chan Sehingga membuatnya dihajar Beruntung Mark segera datang Dan dia langsung Menghajar mereka semua Dan kini Pertandingan final pun Akan segera dimulai Sementara itu Su Jin terus berlari Agar tidak melewatkan Pertandingan Mark Di awal pertandingan Pas berbuat curang Dengan memerintir jempol Mark Saat melihat Kedatangan Su Jin Membuat Mark Kembali bersemangat Untuk menjadi Sang juara Setelah mengalahkan Pas Mark menyampaikan Mesan bahagia Kepada Almarung Ibunya Dan ia juga Menganggap Su Jin Sebagai keluarga baru Yang selalu menemaninya Beberapa waktu Kemudian Mark kembali Mengikuti pertandingan Namun kali ini Bukan hanya di Korea Melainkan Pertandingan dunia Yang ditonton Jutaan orang Dan setelah itu Film pun Tamat Sampai jumpa Jutaan Terima kasih.